Hai hai, hari ini kita akan belajar membuat toner badan yang bisa untuk dipakai sendiri ataupun bisa untuk dijual kembali. Gimana caranya? Nonton videonya sampai habis ya! Check this out! Bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama sudah ada Aquades, lalu ada Alkohol 70%, ada juga Glycerin, lalu ada Propylin Glycol, ada Penoxy Ethanol, juga sudah ada Glycolic Acid, dan sudah lupa ada juga Niacinamide, ada Fragrance, kita pakai Fragrance Apple, dan ada pewarna larut air yaitu merah, biru, dan kuning. Yang pertama, kita akan menggunakan Aquades. Buang Aquades ke dalam bekar sebanyak 80 gram, lalu tambahkan Alkohol 70% sebanyak 10 gram, stabilkan timbangan, lalu tambahkan Glycerin sebanyak 2 gram. Setelah itu, tambahkan Propylin Glycol sebanyak 2 gram, lalu aduk hingga merata. Kemudian, tambahkan Glycolic Acid. Bahan ini tergolong ke dalam jenis Alphahidroxy Acid atau AHA yang berfungsi untuk mengekspoliasi sel kulit mati, meratakan warna kulit, hingga mencerahkan kulit. Tambahkan Glycolic Acid sebanyak 3 gram. Lalu, aduk lagi hingga tercampur secara merata. Setelah itu, tambahkan Niacinamide sebanyak 2 gram. Kemudian, aduk lagi hingga tercampur secara merata. Lalu, tambahkan Phenoxy Ethanol sebanyak 1 gram. Dan, aduk lagi hingga tercampur secara merata. Kemudian, tambahkan Fragrance sebanyak 0,1 gram. Kalau kalian tidak suka wangian, kalian bisa skip langkah ini. Yang terakhir, tambahkan pewarna air. Di sini, kita akan menggunakan pewarna kuning sebanyak 5 tetes. Lalu, pewarna biru sebanyak 1 tetes. Lalu, aduk lagi hingga tercampur secara merata. Kemudian, pindahkan ke dalam kemasan. Lalu, beri stiker yang menarik sesuai dengan brand kamu untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Dan, seperti inilah hasilnya. Toner badan ini terasa sangat menembabkan dengan kandungan Niacinamide dan Glycerin, serta kandungan Glycolic Acid yang dapat mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Selamat mencoba!